Intro Halo sobat fakta bangpin ketemu lagi dengan bangpin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salat berita sana yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media ya kali ini kita masih tentang rumah tangga Sule dan juga Nathalie Horser setelah putihnya Putri Delina yang dianggap menyebabkan perpecahan rumah tangga itu nah bagaimana kisahnya bagaimana beritanya yuk kita simak saja ke pas tipis-tipis fakta bangpin kali ini like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu selamat menikmati kita lancar dari jadi kita bisa lebih penuh lancar dan selamat menikmati kita bisa lewati kita bisa lewati kita bisa lewati dari suara.com Putri Delina tidak terima Natalie Holzer disebut mengurus adik-adiknya dari dulu aku yang urus Putri Delina terus disalahkan atas gugatan cerai yang dilayangkan Natalie Holzer terhadap Sule Putri bahkan diminta mengurus adik-adiknya dengan benar seperti yang dilakukan Natalie sebelumnya terungkap Natalie Holzer telah menggugat cerai Sule menyusul konflik rumah tangga yang disebut-sebut karena curahan Putri Delina di podcast Maya Estianti meski rumah tangga ayah dan ibu sambunya segera berakhir Putri Delina masih rajin memperbarui media sosialnya terutama YouTube dalam vlog baru yang diunggahnya pada Jumat 8 Juli Putri Delina menegaskan bahwa dialah yang selalu mengurus adik-adiknya sejak dulu hal ini berawal dari Jeffrey Reksa yang mengaku tidak bisa menemani Putri Delina meeting karena harus menjaga adik-adik pacarnya itu Jan Rizwan Fadillah dan Ferdi sayang kau nggak bisa nemenin kamu meeting karena aku harus menemenin yang sama pentingnya adik-adik kamu kata Jeffrey Reksa Putri Delina memotong ucapan sang kekasih mengatakan bahwa memang dia yang menyuruh Jeffrey Reksa menjaga adik-adiknya perempuan 21 tahun itu kemudian menegaskan bahwa sejak dulu dia selalu mengurus adik-adiknya enggak kemarin juga dari lama juga selalu aku yang ngurus ucap Putri Delina menurut Putri Delina dialah yang lebih paham dan mengerti seperti apa Jan dan Ferdi serta apa yang mereka suka jadi aku merelakan Jeffrey Reksa sama adik-adik aku jadi dia yang ngurus imbuh Putri kedua Sule itu perkataan Putri Delina ini seolah menjawab tuduhan warganya seolah selama ini dia hanya sibuk pacaran serta tidak pengertian pada adik-adiknya karena membuat mereka tidak punya ibu lagi dan memang Nathalie Holzer selalu dekat dengan adik-adik dari Putri Delina dan dalam podcastnya Atta, Nathalie Holzer memberikan pesan-pesan menyentuh kepada adik-adik Putri Delina terutama juga kepada kakaknya Rizky Fabian berikut ini komentar-komentar netizen bukan makin sadar malah makin belah diri merasa benar memang susah kalau hati dengki muka aja rohani kelakuan rohani seloput Munak Put Del belum bisa move on dari ibu kandungnya wajar kalau dia nggak bisa terima dan dengan ibu terinya biar saja ibu terinya mundur di kugat cerai Sule ternyata Sule juga nggak perhatikan ibu terinya ya sudah lah hanya mereka yang faham tentang masalah sebenarnya keburukan keluarga di umbar-umbar di rumah tangga Put kenapa kamu kenapa kok jadi begini kayaknya anak Pudel takut posisinya digantiin Nathalie emang yakin Pudel bisa urus bapak dan adiknya sampai tua sementara gara-gara Pudel azam adiknya jauh dari arahnya biarin bandel saja asik ada lagi bahan bahasa netizen keluarga gak beres karena setelah ibu lo ninggalin lo pade lo yang ngurusin adik-adik lo tapi begitu ada bunda dan lo misah rumah yang ganti bunda yang ngurus adik-adik lo gimana bisa lo bilang ngurus adik-adik lo sementara rumah lo misah aneh nih anak gila hormat nih sepertinya nih betina berasa paling dewasa padahal jiwanya ke kanak-kanakan Paul kamu sendiri yang mengakhiri mencuma sampai di level ini di luar biasa masih muda cantik berapa berapa puluh tahun lagi sudah bisa dapetin yang kayak begitu muda cantik ya kan netizen juga suka di luar biasa sampai dia berhijab jadi apa jadi mu'alaf itu kan anak-anak juga sama coba kalau misalnya misalnya ibunya itu misalnya tidak secantik Natali misalnya ibunya misalnya pemisan misalnya ya anak-anak pasti ya ini kan cantik anak-anak satu-satu semua coba tiba-tiba milihnya misalnya yang ya gitu lah pemisan yang kalau batuk giginya keluar masuk pasti anak-anak juga kan mampak malu ini anak-anak dengan bangganya yes sis naimam wah bangga kan baik dini segala macem jadi dari Sule dan keluarga tidak ada apa namanya ya ya itu bahkan Sule pernah ngomong curhat sampai nangis dan itu adalah dari sekian banyak waktu saya dengan Sule yang paling menjijikan itu ya dimana Sule nangis karena gak nantes gitu biasa lihat di ketawa itu nangis malah saya bukannya sedih malah geli gitu kan tapi tapi di hati menrenyu juga jadi Sule itu sebetulnya cita-cita ya manusiawi lah ya dia punya hayalan yang ya mungkin sebagian suami begitu saya juga sama sih saya suka berpikir sama istri berdua dan Sule juga ngalamin nanti kalau udah beda anak saya sekarang kan nomor satu udah nikah besok nomor dua nikah punya istri kalau udah punya istri kemungkinan lebih deket sama keluarga kebesar kan diambil sama istrinya ini juga sama begitu ya akhirnya kita berdua gitu kan jadi saya bilang ke istri maafin papa kalau papa salah ya mama temenin papa ya insya Allah insya Allah kalau Allah berkena ke kita itulah gitu ya ya sudah udah gak bisa lagi itu yang bikin dia nangis keharapannya itu matahali gitu dia menyesali apa yang sedang terjadi ya setelah lalu masalah lina segala lama ya maka dia sangat terpukuh dengan hal ini tapi ada hal yang sulit-sulit ceritakan walaupun sedang ke saya tapi saya juga tidak berani menceritakan hal-hal tertentu yang antara konflik mereka yang sifatnya terlalu pribadi dan biasa aja tapi bagi sebagian orang mungkin jadi berat